Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami berada lagi di jembatan tol ogan nah ini adalah jembatan tol ogan yang berada di ruas tol kapal betung nah jembatan tol ogan ini adalah jembatan yang berada di atas sungai ogan, nah dimana ini dari daerah kayu agung, ataupun dari daerah lampung, yang kemudian menuju ke kota palembang, yang selanjutnya menuju ke pangkalan balai dan betung, kemudian jalur ini juga menuju ke daerah Jambi sampai ke Aceh nah jembatan tol ogan ini pernah kami liput sebelumnya, namun kali ini kami mencoba lagi untuk meliput, jembatan tol ogan ini sangat cantik sekali juga mempunyai bentang yang sangat panjang yang kalau kami tidak tidak salah ya, panjang dari kedua tower ini adalah 180 meter dengan panjang total 1600 meter nah inilah keadaan jembatan tolnya nah kemudian ini adalah sungai ogan yang menuju ke sungai musi di sungai musi itu nanti akan menuju ke muara laut di daerah pulau bangka nah ini kami berada di bawah jembatan sungai ogan jembatan tol sungai ogan kemudian di bawahnya ini adalah sungai ogan dan ini sungai ini menuju ke kota palembang yang bertemu dengan sungai musi nah itu di ujung sana itu adalah jembatan ogan ya yang berada di daerah kogayut jadi artinya tidak jauh dari jembatan tol ini nah ini di bawahnya jembatan yang sangat panjang tuh sampai ke ujung sana ini area sawah dan di ujung sana lah jembatan tadi tuh ada dua menara nah dalam kesempatan kali ini juga kami mengoreksi video kami sebelumnya dimana kami menyebut replika candi yang ada di jembatan ogan ini adalah replika candi maratakus nah ternyata informasi yang kami dapatkan bahwa ini adalah informasi dari candi gapurasi wijaya yang ada di desa rimba kaki gunung dimpo bagian alam jadi dengan demikian kami mohon maaf kepada teman semua dimana informasi sebelumnya yang kami sampaikan adalah kliru nah ini dari atas perpas yang ada di atas tol kapal betung ini kelihatan di ujung sana itu adalah jembatan ogan yang tadi kita lihat ini sedang diadakan pengawatan rutin merengkali ya dimana sedang dilakukan keselian median kemudian dari jalan tol ini itu jembatannya jembatan yang sangat panjang 1,6 km nah kemudian ini dari arah ayu agung ya itu yang gedung merah di ujung tanah itu adalah base camp ataupun kantor kita di jaya tol ya kalau kami tidak salah ini jalan di sini sudah kelihatan mulut kelaun dan buah hari di sini banyak sekali lubang-lubang dimana keseliannya sudah dilakukan perbaikan sehingga tidak kelihatan lagi lubang-lubang yang kita dapatkan yang ada di ujung ini menemukan saja untuk ikutan kami kali ini terima kasih kepada teman-teman dan berakhirnya dengan teman-teman selamat tinggal dan berakhir selamat menikmati selamat menikmati